Pemirsa DPRD Kabupaten Moro Jambi kembali menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti. DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, didampingi oleh unsur pimpinan dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianja, Vorkopimda Moro Jambi, Sekda Moro Jambi, Veteran, seluruh Kepala OPD, Kaban, Kabak, Toko Masyarakat, dan Tamu Undangan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, menyebut kegiatan dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, menyebut kegiatan yang dilakukan ini merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan. Menurut Yuli, pidato kenegaran Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2024, beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI tahun 2023 hingga 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Moro Jambi akan menggelar sidang sebanyak dua kali guna menyaksikan agenda nasional, menggambarkan pencapaian yang telah diraih menjadi posisi Indonesia menguntungkan dalam melakukan gerak pembangunan negara. Selain itu, tema ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai banyak prestasi yang membuat posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Tema ini juga mengandung pesan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh disiasiakan dan harus terus dipertahankan dengan jujur, tanggung jawab, dan cerdas. Selain itu, tema ini juga mengingatkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama. Hadir dalam sidang ini untuk sama-sama mendengarkan dan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Terima kasih telah menonton!